Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik sekalian Jadi pada kesempatan ini Saya akan memberikan penjelasan Tentang apa itu apotek Jadi ini sebagai gambaran umum kepada Adik-adik sekalian Untuk mengetahui Bagaimana tentang apotek Kita mulai dulu dari Apa sih apotek itu Dari definisi apotek itu sendiri Jadi apotek itu sebagai Salah satu layanan kesehatan Selain rumah sakit Ataupun balai kesehatan Itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 Dimana disini didefinisikan Sebagai sarana pelayanan kefarmasian Yaitu merupakan tempat Dimana seorang apotekar itu Melakukan praktek kefarmasian Jadi dimana seorang apotekar itu Melayani kepada Para pasien Kemudian para anggota masyarakat Yang kemudian datang ke apotek Dengan keluhan Penyakit yang diderita Bagaimana kita kemudian memberikan Saran kepada masyarakat Kepada para pasien Mengenai obat yang akan Diberikan sesuai dengan Diagnosa Ataupun keluhan penyakitnya Seperti apa Apa saja yang ada di dalam apotek Jadi yang biasanya ada di dalam apotek itu Adalah disebut dengan Sediaan-sediaan farmasi Nah sediaan farmasi itu Apa saja ya Jadi sediaan farmasi itu Bisa berupa obat Jadi obat yang biasa kalian lihat Di apotek itu Nah kemudian juga bisa berupa Bahan obat Nah yang dimaksud dengan Bahan obat di sini adalah Bahan-bahan yang kemudian Dipergunakan untuk Membuat suatu obat Misalnya Alkohol Alkohol itu termasuk dalam Jenis bahan obat Misalnya Apabila ada apotek Yang menjual Misalnya Formal dehid Ataukah biasa Menjual Apa namanya Bahan-bahan kimia yang lainnya Yang digunakan untuk Dalam Pembuatan obat Tadi yang saya sebutkan Untuk formal dehid itu Tidak sama sekali digunakan Untuk membuat obat Tetapi itu adalah Salah satu bahan kimia Yang kemudian bisa juga dijual Di apotek Tetapi orang membeli itu Harus dengan Ada surat keterangan Karena itu tidak dijual Secara bebas Nah kemudian ada juga Obat tradisional Jadi yang dimaksud dengan Obat tradisional di sini Itu adalah berupa Jamu-jamuan Seperti Apa namanya Jamu teh mahkota dewa Yang seperti ada di apotek kita Kemudian teh daun sirsak Kemudian ada madu propolis Ada madu Ada madu syamil Dan sebagainya Itu adalah obat-obatan tradisional Nah kemudian juga dengan Kosmetika Jadi di apotek itu juga bisa Menjual kosmetika Jadi ada beberapa apotek Yang juga memang mereka Bekerja sama dengan Salah satu brand-brand kosmetik Misalnya bekerja sama dengan Wardah Jadi di dalam apotek itu Wardah itu membuka Gerai juga Tetapi atas izin Penjualannya itu Tetap pakai izin Apotek Seperti itu Nah kalau untuk Di pacar indah sendiri Kosmetika Yang dijual itu Seperti kita Jual itu Hand and body Nature Kemudian krim wajah Nature Krim untuk obat jerawat Merek Feril Merek Feril Kemudian merek Nature Juga ada Seperti itu Jadi Kosmetika Kalian tahu lah Yang dimaksud dengan kosmetika Itu seperti apa Nah Berikutnya Adalah Pekerjaan kefarmasian Yang tadi disebutkan di slide sebelumnya Disini ya Definisi apotek itu Adalah tempat dimana Seorang apoteker itu melaksanakan Praktik kefarmasian Nah apa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian Nah praktik kefarmasian itu adalah Suatu pembuatan Ya Pembuatan termasuk Dalam hal ini adalah Pengendalian mutu Sediaan farmasi Ya Kemudian pengamanan Kemudian pengadaan Penyimpanan Dan pendistribusian Atau penyaluran obat Pengelolaan obat Pelayanan obat atas resep dokter Pelayanan informasi obat Serta pengembangan obat Bahan obat Dan obat tradisional Nah apa yang dimaksud dengan Pengendalian mutu Sediaan farmasi disini Nah pengendalian mutu Sediaan farmasi disini Adalah dengan Apa namanya Melakukan penyimpanan Obat-obatan Sesuai dengan Suhu penyimpanannya Ya Jadi kalian kan Ada lihat Di kulkas itu Ada obat yang disimpan Ya Kemudian Obat-obatan Tetes mata Tetes telinga Juga ada di kulkas Disimpan Kemudian Ada obat yang Disimpan di dalam Lemari etalase Ya bagian dalam Dan bagian luar Nah kenapa Harus disimpan di dalam Kulkas Ya karena Itu untuk menjaga Kestabilan Dari suatu Sediaan Obat tersebut Ya jadi Biar tidak rusak Seperti itu Yang dimaksud dengan Kestabilan itu adalah Biar obatnya itu Tidak rusak Ya jadi bahasa sederhananya Itu biar tidak rusak Ya karena Misalnya obat yang Di dalam kulkas itu Kemudian kalau kita simpan Di luar ruangan Nah misalnya Dia akan mencair Kemudian Bisa kemudian Berubah warna Bisa merubah Bentuknya Ya sehingga Itu tidak bisa lagi Digunakan Untuk mengobati Penyakit Ya Jadi kalau Rusak obatnya Berarti tidak bisa lagi Digunakan untuk Mengobati penyakit Nah untuk Kerusakan obat ini Tadi yang saya sebutkan Kerusakan obat itu Bisa saja Kemudian dia berubah warna Kemudian dia berubah bentuknya Ya Jadi meskipun Belum sampai tanggal Kadal luarsanya Tetapi kalau sudah Mengalami perubahan Perubahan Karena adanya reaksi Reaksi kimia yang terjadi Di situ Maka itu juga Sudah tidak boleh Digunakan Ya jadi tidak boleh Lagi dijual Seperti itu Jadi kita harus Musnahkan Atau kita buang Seperti itu Nah Kemudian Dalam pekerjaan Kefarmasian Dan juga kita melakukan Pengamanan terhadap Obat-obatan Ya jadi Yang dimaksud dengan Pengamanan di sini Misalnya Di suatu apotek Itu menjual Obat-obatan narkotika Ya Nah itu tidak boleh Dijual secara Sembarangan Jadi harus Menggunakan resep Asli dari Dokter Ya jadi Seperti itu Nah Kalau kita di Fajar Indah Kita tidak menjual Obat-obat narkotika Obat-obat psikotropika Tetapi kita ada Menjual obat-obat Yang namanya Kalau dalam istilah Kefarmasian itu Disebut dengan Obat-obatan Prekursor Nah obat-obatan Prekursor ini Sering disalahgunakan Oleh masyarakat Ya misalnya itu Yang biasa sering Dipakai Masyarakat itu Adalah Komiks Ya Kemudian ada Mekstril Ya mereknya Mekstril Kemudian Juga Siladex Merah itu Paling sering Disalahgunakan Oleh masyarakat Nah disalahgunakannya Itu seperti apa Bentuknya Ya itu Mereka gunakan Untuk membuat Minuman oplosan Ya jadi Dipakai untuk Mabuk Supaya Efeknya itu Seperti Seperti mereka itu Minum Obat-obatan terlarang Atau narkotika Seperti itu Jadi Kita-kita ini Yang kerja di apotek Kita sudah harus tahu Ya Sudah harus jeli Melihat Masyarakat Yang Kemudian Menyalahgunakan Obat tersebut Nah itu Kentara Kentara sekali Jadi misalnya Dia mau beli Obat Mekstril Itu satu box Kemudian Lima Apa namanya Lima Lima strip Kemudian Beli obat batuk Siladex Sekitar Tiga Empat botol Nah itu Buat apa Bilih Banyak-banyak Seperti itu Nah itu Apa namanya Itu sudah Sangat jelas Bahwa mereka Pasti akan Menyalahgunakan Dan mereka Pasti akan Berulang kali Datang untuk Membeli obat yang sama Bahkan dalam Setiap hari pun Juga mereka Pasti datang Dengan Membeli Membeli obat yang sama Ya seperti itu Jadi kita Kenali Oh bahwa ini Bapak ini Apa Kakak ini Dia datang kemarin Beli obat ini juga Dan dalam Jumlah yang banyak Nah jadi Sudah kita bisa Siasati Kita Apa namanya Membatasi Penjualan Terhadap obat-obat Yang dimaksud Tadi Seperti Mextril Tadi Kemudian Siladex Merah Kemudian Komiks Juga Biasa digunakan Untuk Disalahgunakan Jadi kita Harus Jelih melihat itu Nah kemudian Untuk penyimpanan Ini tadi Saya sudah Bahas juga Sedikit Yang terkait Dengan pengendalian Mutus Sediaan obat Kemudian Penyaluran Obat-obatan Penyaluran Obat-obatan Ini Kalau Di unit Layanan Farmasi Seperti Apotek Penyaluran Obat Yang dilakukan Hanya kepada Pasien Dan Masyarakat Um Yang membeli Obat Itu saja Berbeda Dengan Di rumah sakit Nah kemudian Untuk Pelayanan Informasi Obat Jadi Apoteker Ataupun Asisten Apoteker Itu juga Melakukan Yang namanya Pelayanan Informasi Obat Seperti apa Pelayanan Informasi Obat Ini Yang dimaksud Dengan Pelayanan Informasi Obat Itu adalah Memberikan Informasi Atau Penjelasan Terkait Dengan Obat Yang Kemudian Dibeli Oleh Masyarakat Atau Dibeli Oleh Pasien Jadi Misalnya Ada resep Yang masuk Kemudian Kita Sudah Sediakan Obatnya Kemudian Kita Memberikan Obat Tersebut Disertai Dengan Penjelasan Yang Sejelas Jelas Dan Mudah Dibengerti Oleh Masyarakat Jadi Misalnya Di resep Itu Ada Paracetamol Ada Asamifenamat Ada Amoxicillin Misalnya Jadi Dijelaskan Ibu Paracetamol Diminumnya Tiga Kali Sehari Harus Makan Dulu Baru Minum Obat Dan Dihentikan Jika Demamnya Sudah Turun Jadi Dihentikan Ketika Obatnya Sudah Turun Kemudian Misalnya Lagi Di resep Keduanya Ada Amoxicillin Jadi Dijelaskan Kepada Masyarakat Itu Bapak Ini Antibiotika Bapak Berdasarkan Resepnya Diberikan Sebanyak 15 Butir Minumnya Tiga Kali Sehari Atau Per Delapan Jam Tidak Boleh Kemudian Lewat Kalau Misalnya Lewat Dari Jamnya Berarti Kita Tidak Boleh Meminum Double Dosis Tidak Boleh Meminum Langsung Dua Tablet Kalau Sudah Lewat Jam Dan Ini Harus Dihabiskan Jadi Ini Harus Dihabiskan Jadi Meskipun Bapak Sudah Sembuh Tetapi Antibiotika Ini Harus Dihabiskan Seperti Itu Selain Melakukan Pelayanan Informasi Obat Juga Melakukan Yang Namanya Pengembangan Obat Pengembangan Obat Ini Yang Dimaksud Adalah Kemungkinan Bisa Kemudian Untuk Meracik Obat Sendiri Di Dalam Apotik Jadi Kalau Di Fajar Indah Kita Belum Pernah Melakukan Tetapi Berbagai Apotik Sudah Melakukan Misalnya Mereka Membuat Obat Gatal Sendiri Misalnya Ada Obat MBK Lotion Kemudian Ada Obat Apa Namanya Untuk Lotion Gatal Gatal Bedak Untuk Gatal Gatal Semicam Asam Salis Silat Itu Bisa Kemudian Dilakukan Di Apotik Nah Kemudian Melakukan Apa Namanya Selain Melakukan Hal Ini Terhadap Obat Juga Dilakukan Terhadap Bahan Obat Tradisional Nah Berikutnya Bagaimana Struktur Organisasi Di Apotik Fajar Indah Sendiri Jadi Simple Saja Untuk Struktur Organisasinya Jadi Kita Bisa Melihat Di Sini PSA Itu Pemilik Sarana Apotik Yang Atas Nama Ibu Dota Randa Haja Siti Irham Jadi Kalian Harus Mengingat Nama Ini Melakukan Koordinasi Dengan Apoteker Penanggung Jawab Dalam hal Ini Saya Sendiri Apoteker Nurfadillah Bakri SSC MSI Dan Selama Melakukan Pekerjaan Kefarmasian Seorang Apoteker Itu Dibantu Oleh Yang Namanya Asisten Apoteker Atau Biasa Disebut Dengan Tenaga Teknis Kefarmasian Dalam hal Ini Ada Dua Orang Yaitu Prima Riyandi S.Fam Dan Nela Rani AMD Fam Dan Juga Bisa Dibantu Oleh Seorang Karyawan Umum Jadi Karyawan Umum Ini Bisa Kemudian Melakukan Hal-hal Yang Sifatnya Umum Misalnya Melengkapi Logistik Dan Sebagainya Untuk Karyawan Umum Ini Dilakukan Oleh Darmawan Atau Biasa Kalian Panggil Dengan Kak Wawan Seperti Itu Jadi Apa Perbedaan Tugas Antara Apoteker Dengan Asisten Apoteker Sebenarnya Itu Hampir Mirip Namanya Juga Melakukan Apa Namanya Membantu Pekerjaan Kefarmasian Dari Seorang Apoteker Itu Jadi Itu Mirip Saja Mirip Saja Pekerjaannya Seperti Itu Cuma Yang Memegang Tanggung Jawab Terhadap Apotek Itu Adalah Seorang Apoteker Jadi Misalnya Nanti Ada Pemeriksaan Dan Sebagainya Jadi Apa-apa Yang Terjadi Dalam Apotek Itu Harus Penanggung Jawaban Dari Apoteker Jadi Misalnya Asisten Apotekernya Misalnya Ada Kemudian Salah Memberikan Obat Misalnya Apotekernya Apotekernya Disalahkan Apotekernya Seperti Itu Tapi Di Sini Asisten Apoteker Juga Berhak Memiliki Memiliki Apa Namanya WN Untuk Memberikan Informasi Obat Dan Memberikan Obat Kepada Pasien Atau Kepada Masyarakat Umum Yang Kemudian Membeli Obat Di Apotek Fajar Indah Seperti Itu Disini Tadi Ada Beberapa Istilah Seperti Pemilik Sarana Apotekernya 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 Disini Kita Bisa Saya Akan Menjelaskan Pemilik Sarana Apotek Itu Siapa Apotekernya Siapa Apotekernya Pengelola Apotekernya Siapa Tenaga Teknik Kepharmasian Itu Apa Dan Tenaga Kepharmasian Itu Apa Kita Mulai Dulu Dari Yang Pertama Yaitu Pemilik Sarana Apotek Nah Pemilik Sarana Apotek Disini Merupakan Seseorang Yang Merupakan Pemilik Apotek Itu Yang Kemudian Akan Bekerjasama Dengan Apoteker Dalam Pendirian Sebu Apotek Yang Keduanya Terikat Perjanjian Kerjasama Jadi Antara Ibu Siti Irham Dengan Saya Sendiri Itu Terikat Perjanjian Kerjasama Yang Kemudian Perjanjian Kerjasamanya Ini Memiliki Kekuatan Hukum Jadi Kerjasamanya Ini Kita Lakukan Di Punya Surat Perjanjian Kerjasama Oleh Notaris Seperti Itu Nah Nah Kemudian Apoteker Siapa Jadi Apoteker Itu Adalah Sarjana Farmasi Yang Telah Lulus Sebagai Apoteker Dan Telah Mengucapkan Sumpah Jabatan Apoteker Jadi Nanti Kalau Misalnya Kalian Mau Lanjut Kuliah Di Farmasi Jadi S1 Farmasi Dulu Baru Bisa Mengambil Kuliah Apoteker Selama Satu Tahun Nah Dari Kalau Sudah Lulus Kuliah Apoteker Selama Satu Tahun Berarti Kalian Sudah Menjadi Apoteker Tetapi Harus Mengucapkan Sumpah Jabatan Apoteker Dulu Kalau Tidak Ada Surat Keterangan Sumpah Jabatan Apoteker Berarti Kalian Tidak Bisa Kemudian Untuk Berpraktek Di Unit Layanan Kefarmasian Seperti Rumah Sakit Seperti Apotek Dan Lain Seperti Itu Nah Kemudian Apa Yang dimaksud Dengan Apoteker Pengelola Apotek Atau Biasa Juga Disingkat Dengan Apoteker Penanggung Jawab Apoteker Pengelola Apotek Itu Apoteker Yang Mengelola Apotek Jadi Apoteker Itu Banyak Tetapi Dalam Praktek Nanti Akan Terbagi Jadi Ada Yang Namanya Apoteker Pengelola Apotek Jadi Dia Bekerja Di Apotek Sebagai Apoteker Penanggung Jawab Juga Ada Apoteker Yang Bekerja Sebagai Apoteker Pendamping Jadi Apoteker Pendamping Itu Biasanya Mereka Berpraktek Di rumah Sakit Jadi Kalau Apoteker Pendamping Di rumah Sakit Di apotekernya Ada Lebih dari Satu Bisa Malah Sampai Sepuluh Apoteker Itu Masing-masing Pekerjaannya Beda Tetapi Dalam Satu Instalasi Atau Satu Unit Kefarmasian Di rumah Sakit Itu Hanya Kepalanya Itu Hanya Satu Namanya Apoteker Kepala Instalasi Rumah Sakit Kalau Kita Di Apotek Yang Namanya Apoteker Pengelola Apotek Apoteker Itu Banyak Tetapi Kalau Mereka Tidak Bekerja Di Apotek Berarti Mereka Itu Bukan Apoteker Pengelola Apotek Jadi Apoteker Yang Bekerja Di Apotek Sajalah Yang Kita Sebut Sebagai Apoteker Pengelola Apotek Seperti Itu Nah Kemudian Untuk Tenaga Teknis Kefarmasian Atau Biasa Kita Singkat Dengan TTK Nah Tenaga Teknis Kefarmasian Ini Adalah Tenaga Yang Membantu Apoteker Dalam Menjalani Pekerjaan Kefarmasian Yang Terdiri Atas Sarjana Farmasi Ataukah Ahli Ahli Mahdi Farmasi Atau Analis Farmasi Seperti Itu Nah Jadi Tenaga Teknis Kefarmasian Itu Bisa Berasal D Lulusan Sarjana D3 Kefarmasian Atau Dalam hal Ini Diasa Disebut Dengan Ahli Mahdi Farmasi Ataukah Bisa Berasal Dari S1 Lulusan S1 Farmasi Atau Sarjana Farmasi Seperti Itu Jadi Seperti Kak Nela Kak Nela Itu Dari Ahli Mahdi Farmasi D3 Farmasi Kalau Prima Dia Lulusan Sarjana S1 Farmasi Nah Kemudian Tenaga Kefarmasian Itu Adalah Tenaga Yang Melakukan Pekerjaan Kefarmasian Yang Terdiri Atas Apoteker Dan Tenaga Teknis Kefarmasian Jadi Disini Kalian Harus Bisa Bedakan Tenaga Teknis Kefarmasian Dengan Tenaga Kefarmasian Kalau Tenaga Kefarmasian Itu Terdiri Dari Apoteker Dan Tenaga Teknis Kefarmasian Tetapi Kalau Tenaga Teknis Kefarmasian Itu Hanya Terdiri Dari Lulusan Sarjana Farmasi Lulusan Ahli Madia Farmasi Atau D3 Farmasi Dan Analis Farmasi Jadi Kalau Tenaga Teknis Kefarmasian Itu Tidak Termasuk Apoteker Di Dalamnya Apoteker Ya Sendiri Tetapi Untuk Tenaga Kefarmasian Kedua-duanya Masuk Jadi Tenaga Kefarmasian Terdiri Atas Apoteker Dan Tenaga Teknis Kefarmasian Nah Bagaimana Caranya Seorang Apoteker Dan Asisten Apoteker Itu Bisa Berpraktek Jadi Tidak Sembarang Kita Itu Bisa Berpraktek Apoteker Atau Asisten Apoteker Itu Bisa Berpraktek Jadi Syaratnya Itu Kita Harus Memiliki Yang Namanya Surat Tanda Registrasi Dan Surat Ijin Praktek Nah Untuk Surat Tanda Registrasi Ini Kita Dapatkan Kalau Sudah Lulus Kuliah Apoteker Atau Sudah Lulus Kuliah D3 Atau S1 Farmasi Dan Surat Ijin Praktek Ini Kemudian Kita Urus Lagi Jadi Surat Ijin Praktek Ini Kita Urus Di Dinas Kesehatan Nah Kalau Sudah Ada Surat Ijin Praktek Barulah Kemudian Kita Bisa Berpraktek Seperti Itu Kalau Tidak Ada Surat Ijin Praktek Kita Tidak Boleh Berpraktek Ya Seperti Itu Karena Ada Aturan Undang Undangnya Nah Pekerjaan Kefarmasian Pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Ya Jadi Apoteker Itu Dapat Dibantu Oleh Apoteker Pendamping Dan Atau Tenaga Teknis Kefarmasian Nah Tadi Saya Sudah Sempat Singgung Apoteker Pendamping Jadi Apoteker Pendamping Itu Adalah Apoteker Yang Membantu Tugas Dari Apoteker Penanggung Jawab Atau Apoteker Utama Tetapi Kita Di Fajar Indah Tidak Ada Apoteker Pendamping Yang Paling Banyak Apoteker Pendamping Itu Adalah Di Rumah Sakit Rumah Sakit Karena Pekerjaan Di Rumah Sakit Itu Banyak Dan Tidak Mungkin Hanya Satu Orang Apoteker Di Situ Jadi Punya Apoteker Pendamping Tetapi Untuk Untuk Unit-unit Layanan Kefarmasian Seperti Yang Paling Apa Namanya Seperti Apotek Ini Tenaga Teknis Kefarmasian Itu Harus Ada Minimal Satu Karena Untuk Buka Apotek Juga Kalau Tidak Ada Teknis Kefarmasian Itu Tidak Bisa Dibuka Jadi Meskipun Ada Apotekernya Tetapi Asisten Apoteker Tidak Ada Itu Tidak Bisa Dibuka Jadi Kedua-duanya Harus Ada Apoteker Dan Tenaga Teknis Kefarmasian Itu Minimal Satu Orang Kemudian Apoteker Harus Menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian Untuk Standar Pelayanan Kefarmasian Ini Maksudnya Itu Apa Yang Harus Dilakukan Di Dalam Apotek Itu Ada Dalam Undang Undang Nah Kemudian Penyerahan Dan Pelayanan Obat Berdasarkan Resep Dokter Dilaksanakan Oleh Apoteker Atau Asisten Apoteker Jadi Penyerahan Dan Pelayanan Tentang Obat Obatan Itu Dilakukan Oleh Apoteker Jika Apoteker Tidak Ada Bisa Dibantu Oleh Asisten Apoteker Nah Bagaimana Pengelolaan Sediaan Kefarmasian Alas Kesehatan Dan Bahan Medis Habis Pakai Jadi Untuk Sediaan Sediaan Farmasi Kan Tadi Saya Sudah Jelaskan Itu Dia Berupa Obat Kemudian Bisa Berupa Bahan Obat Bisa Berupa Obat Tradisional Dan Kosmetika Nah Di Dalam Apotek Juga Menjual Alat Kesehatan Seperti Spoid Seperti Alat Infus Kemudian Ada Aboket Itu Semua Adalah Alat Kesehatan Kalau Bahan Medis Habis Pakai Itu Seperti Ferban Seperti Ferban Kemudian Plaster Nah Itu Bahan Medis Habis Pakai Kita Di Fajar Indah Ada Ferban Ada Plaster Alat Kesehatan Itu Ada Spoid Ada Ada Infus Seperti Itu Nah Bagaimana Pengelolaan Semua Semua Ini Di Dalam Apotek Jadi Ada Yang Namanya Perencanaan Kemudian Ada Yang Namanya Pengadaan Kemudian Ada Penerimaan Penyimpanan Ya Pemusnahan Pengendalian Dan Pencatatan Dan Juga Pelaporan Nah Kita Lihat Satu-satu Yang pertama Itu Adalah Perencanaan Nah Dalam Perencanaan Untuk Pengadaan Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Bahan Medis Habis Pakai Perlu Diperhatikan Pola Penyakit Pola Konsumsi Budaya Dan Kemampuan Masyarakat Jadi Kalau Dalam Apotik Itu Dalam Mengadakan Suatu Barang Itu Harus Melihat Tiga Aspek Ini Jadi Kita Lihat Penyakit Apa Yang Lagi Endemik Sekarang Misalnya Lagi Musim Flu Berarti Kita Harus Stok Obat Obatan Yang Terkait Dengan Flu Itu Lebih Banyak Dibandingkan Periode Sebelumnya Misalnya Kemudian Kita Lihat Lagi Dari Pola Konsumsi Budaya Jadi Obat Obat Biasa Dibeli Oleh Masyarakat Pada Saat Musim Flu Ini Biasanya Ada Yang Jadi Meskipun Obat Flu Itu Banyak Merek Tetapi Ada Yang Favorit Di Kalangan Masyarakat Yang Mana Paling Banyak Mereka Konsumsi Jadi Itu Harus Kita Pelajari Supaya Dalam Pengadaan Perode Berikutnya Atau Bulan Berikutnya Itu Kita Bisa Mengambil Dasar Dari Itu Seperti Itu Kemudian Dari Kemampuan Masyarakat Nah Kalau Kita Lihat Kemampuan Masyarakat Di Sekitar Lingkungan Apotek Kita Itu Tinggi Berarti Kita Bisa Mengorder Atau Mengadakan Obat Obatan Yang Harganya Itu Lebih Mahal Dibandingkan Dengan Tingkat Atas Di atas Menengah Seperti Itu Dibandingkan Dengan Masyarakat Tingkat Bawah Tetapi Kalau Misalnya Kemampuan Masyarakat Itu Kita Menengah Berarti Kita Sedihkan Obat Obatan Yang Harganya Tidak Terlalu Tinggi Jadi Tiga Hal Ini Yang Harus Kita Perhatikan Jadi Kita Lakukan Kombinasi Melihat Pola Penyakit Kemudian Melihat Pola Konsumsi Budaya Dan Kemampuan Masyarakat Kemudian Dalam Proses Pengadaan Jadi Untuk Proses Pengadaan Ini Jadi Obat Obat Yang Harus Kita Adakan Atau Kita Order Di Apotek Itu Adalah Obat Obatan Yang Harus Melalui Jalur Resmi Sesuai Dengan Ketentuan Perundang Undangan Jadi Tidak Boleh Membeli Obat Obat Itu Di Luar Dari Pedagang Besar Farmasi Atau Distributor Resmi Obat Obatan Tidak Boleh Beli Di Pasar Gelap Atau Tidak Boleh Membeli Dari Suatu Orang Perorang Perorang Atau Pribadi Tidak Boleh Tidak Diizinkan Seperti Itu Karena Dalam Apa Nanti Dalam Perjalanannya Kemudian Nanti Obat Obat Itu Harus Jelas Harus Jelas Dari Mana Sumbernya Itu Diadakan Obat Tersebut Jadi Kalau Misalnya Di Jayapurat Sendiri Pedagang Besar Farmasi Ada Banyak Misalnya Kalau Kita Di Fajar Indah Mengambil Dari Perusahaan AMP Atau Kepanjangannya Antarmitra Papua Atau Dari PT Tabi Atau Dari PT AAM Atau Dari PT Matahari Dan Masih Banyak Lainnya Jadi Kenapa Kita Harus Mengambil Dari Distributor Pedagang Besar Farmasi Yang Resmi Seperti Ini Untuk Menjamin Keaslian Dari Obat Obatan Karena Sangat Marak Sekarang Banyak Obat Obatan Palsu Banyak Obat Obatan Palsu Yang Isinya Bukan Obat Tetapi Hanya Tepung Terigu Misalnya Yang Didesain Dan Dibentuk Seperti Tablet Seperti Kapsul Seperti Itu Jadi Untuk Menghindari Hal-hal Tersebut Makanya Apotik Itu Harus Mengambil Dari Distributor Atau Pedagang Besar Farmasi Yang Ada Kemudian Dalam Pengadaannya Jadi Pemesanan Obat Itu Harus Dilakukan Dengan Menggunakan Surat Pesanan Obat Jadi Surat Pesanan Obat Itu Harus Resmi Ditandatangani Oleh Apoteker Surat Pesanan Obat Ini Dibagi Menjadi Empat Jadi Yang Pertama Itu Ada Surat Pesanan Regular Kemudian Surat Pesanan Untuk Obat Obatan Tertentu Kemudian Surat Pesanan Psikotropika Dan Surat Pesanan Obat Obat Narkotika Jadi Ada Empat Macam Nah Empat Macam Ini Nanti Sesuai Dengan Yang Mau Diorder Kalau Misalnya Kita Order Paramex Misalnya Kita Pakai Surat Pesanan Regular Kalau Misalnya Kita Pesan Rinos Pakai Surat Pesanan Obat Obat Tertentu Kemudian Kita Pesan Apa Namanya Alprasolam Itu Pakai Surat Pesanan Psikotropika Dan Surat Pesanan Narkotika Misalnya Kita Pesan Morfin Petidin Itu Pakai Surat Pesanan Narkotika Tetapi Kita Di Fajar Indah Kita Tidak Menggunakan Surat Pesanan Psikotropika Dan Surat Pesanan Narkotika Karena Kita Tidak Menyediakan Layanan Untuk Obat Psikotropika Dan Tiga Surat Pesanan Regular Surat Pesanan Obat Obatan Tertentu Dan Yang Ketiga Surat Pesanan Prekursor 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 Seperti Itu Surat Pesanan Ini Ketika Kita Mengorder Barang Ini Sudah Harus Kita Sertakan Karena Ini Sebagai Bukti Pesanan Bahwa Obat Ini Dipesan Oleh Apotik Pajar Indah Seperti Itu Jadi Bukan Pesanan Gelap Seperti Itu Ini Resmi Dipesan Oleh Apotik Pajar Indah Ini Juga Untuk Menjamin Keaslian Dari Obat Dan Untuk Menjamin Tidak Adanya Penyelewengan Penyelewengan Penyaluran Obat Jadi Misalnya Membeli Obat Itu Banyak Sekali Kemudian Diselewengkan Misalnya Mau beli Komiks Misalnya 100 box Kemudian Dilempar Ke pasar Gelap Atau Dijual Ke Orang Orang Atau Pemuda Pemuda Yang Suka Mabuk Seperti Itu Untuk Menjaga Hal-hal Yang Seperti Itu Berikutnya Untuk Penerimaan Jadi Biasanya Kalian Lihat Ada Pengantar Barang Yang Datang Ke Apotik Itu Mereka Membawa Obat Obat Yang Sudah Kita Pesan Mereka Datang Kemudian Kita Menerima Faktur Pembelian Dari Situ Faktur Pembelian Ini Kita Kemudian Melakukan Kesesuaian Atau Pencocokan Dari Faktur Pembelian Dengan Barang Yang Mereka Bawa Apa Saja Yang Kemudian Diperhatikan Di Sini Adalah Kita Melihat Jumlahnya Jadi Jumlah Obat Yang Dibawa Itu Ada Berapa Kita Cocokkan Dengan Faktur Pembelian Kemudian Harga Yang Tertera Harga Yang Tertera Kemudian Kondisi Fisiknya Apakah Ada Yang Rusak Ada Yang Bocor Dan Sebagainya Kemudian Jenis Spesifikasi Misalnya Kita Apa Namanya Misalnya Kita Pesan Amoxicilin 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 Kita Lihat Disitu Oh Ini Berbeda 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 Kita Kembalikan Lagi Jadi Nanti Mereka Akan Menukar Dengan Faktur Pembelian Disesuaikan Dengan Faktur Pembelian Seperti Itu Jadi Harus Barang Yang Datang Itu Jadi Harus Dicocokkan Kalau Sudah Kita Mencocokkan Atau Menyesuaikan Barulah Kemudian Kita Tanda Tangan Dan Kita Berikan Cap Atau Tempel Dari Apotik Seperti Itu Kemudian Untuk Penyimpanan Untuk penyimpanan Ini Saya Sudah Bahas Sedikit Tadi Jadi Untuk Penyimpanan Obat-obatan Itu Harus Sesuai Dengan Keterangan Penyimpanan Tertera Pada Kemasan Obat Penyimpanannya 25 derajat Sampai 37 derajat Celcius Ada yang Di bawah 25 derajat Celcius Ada yang Pada Suhu 0 derajat Sampai 8 derajat Atau Suhu 8 derajat Sampai 15 derajat Celcius Itu Semua Ada Tertera Pada Kemasan Obat Jadi Kita Tinggal Menyesuaikan Saja Kalau Misalnya Tertulis Disitu 0 Sampai 8 Berarti Kita Simpan Di dalam Kulkas Kalau Misalnya 25 Sampai 30 Derajat Berarti Kita Simpan Di ruangan Jadi Tidak Boleh Terlalu Panas Ruangannya Jadi Ruangan Apotik Yang ideal Itu Ruangan Apotik Yang Adem Sejuk Tidak Boleh Terlalu Panas Karena Sangat Berpengaruh Terhadap Mutu Atau Kestabilan Dari Obat Obatan Yang Disimpan Di Dalam Apotik Kemudian Obat Obatan Itu Harus Disimpan Dengan Rapih Dan Sesuai Dengan Bentuk 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 Sirup Disimpan Bentuk Bentuk Sirup Untuk Tablet Kapsul Kapsul Dikumpul Jadi Satu Salep Dikumpul Jadi Di dalam Ruangan Apotik Pajar Indah Yang Bagian Dalam Sudah Jelas Tablet Disimpan Semua Yang Mana Paten Jenerik Disatukan Kemudian Alat Kesehatan Disatukan Kemudian Stok Penyimpanan Dibedakan Kemudian Obat Obatan Sirup Disatukan Semua Salep Disatukan Semua Disusun Berdasarkan Alphabet Atau Atau Huruf Awal Dari Nama Obat Tersebut Jadi Disusun Mulai Dari Huruf A Jadi Huruf A Alopurinol Amlodipin Antasida Kemudian Berlanjut Lagi Dari Huruf B Betahistin Kemudian Huruf C Misalnya Kelindamisin Huruf D Sampai Huruf Z Sesuai Dengan Sediaan Obat Yang Ada Di Dalam Apotik Seperti Itu Bagaimana Pengeluarannya Jadi Kalau Ada Obat Orang Yang Membeli Orang Yang Membeli Yang Kita Berikan Itu Adalah Obat Yang Sudah Lama Tersimpan Di Apotik Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Ada Barang Yang Datang Berarti Kita Harus Mengambil Dulu Yang Stok Lama Kita Taruh Di Bagian Depan Dan Obat Yang Baru Masuk Itu Kita Taruh Di Bagian Belakang Tujuannya Ini Apa Tujuannya Adalah Untuk Mencegah Terjadinya Kada Luar Sobat Jangan Sampai Kemudian Stok Lama Itu Tersimpan Di Belakang Terus Jadi Kita Tidak Melihat Oh Ternyata Dia Sudah Lewat Expire Seperti Itu Jadi Untuk Menghindari Hal-hal Tersebut Maka Sistem Penyimpanan Itu Kita Harus Dahulukan Kita Apa Sistem Penyimpanan Itu Kita Ambil Dulu Stok Lama Kita Simpan Di Depan Dan Yang Stok Baru Yang Baru Datang Tadi Itu Kita Simpan Di Bagian Belakang Sehingga Nanti Kalau Ada Orang Yang Beli Kita Ambil Dulu Yang Bagian Depan Itu Dihabiskan Baru Kemudian Di Bagian Belakang Itu Tersimpan Seperti Itu Kemudian Bagaimana Pemusnahan Dan Penarikan Untuk Pemusnahan Ini Itu Dilakukan Untuk Obat-obat Yang Sudah Lewat Tanggal Sesuai Dengan Prosedur Yang Ada Dan Harus Apa Namanya Sebenarnya Harus Disaksikan Oleh Salah Satu Saksi Dari Dinas Kesehatan Tetapi Atau Balepom Tetapi Apa Namanya Karena Tidak Mau Ribet Seperti Ini Jadi Apotik Apotik Melakukan Pemusnahan Sendiri Melakukan Pemusnahan Sendiri Di Beberapa Apotik Lain Melakukan Pemusnahan Sendiri Tapi Nanti Dicatat Obat Apa Yang Dimusnahkan Baru Nanti Kalau Sudah Ada Orang Dari Balepom Datang Mereka Tinggal Tanda Tangan Seperti Itu Pemusnahan Selain Dilakukan Untuk Obat Dilakukan Untuk Resep Yang Ada Jadi Kalau Misalnya Resep Sudah Kita Simpan Selama Jangka Waktu 5 Tahun Itu Bisa Kita Bakar Kemudian Untuk Penarikan Sediaan Farmasi Itu Penarikan Obat Itu Dilakukan Oleh Pemilik Ijen Edar Berdasarkan Perintah Penarikan Oleh Balepom Jadi Kalau Misalnya Perusahaan Itu Ada Masalah Dengan Obat Seperti Kemarin Ranitidin Kemudian Albotil Ataukah Baby Unikaf Itu Semua Sempat Ditarik Oleh Balepom Disebabkan Karena Adanya Temuan Temuan Di Masyarakat Misalnya Untuk Ranitidin Ternyata Ranitidin Ini Menghasilkan Senyawa-senyawa Pengotor Yang Kemudian Bisa Menyebabkan Atau Memicu Terjadinya Cancer Tetapi Tidak Semua Apa Namanya Fabrik Menarik Produk Ranitidin Hanya Beberapa Fabrik Saja Seperti Itu Jadi Kita Kembalikan Ranitidin Tetapi Waktu Itu Kebetulan Di Fajar Indah Produk Ranitidin Tidak Termasuk Pada Produk Ranitidin Yang Disebutkan Oleh Balepom Tadi Yang Bisa Memicu Terjadinya Cancer Karena Perusahaan Yang Memproduksi Yang Di Apotek Kita Berbeda Dengan Perusahaan Yang Dimasuk Oleh Balepom Jadi Waktu Itu Kita Ranitidin Tetap Kita Jual Seperti Itu Nah Kemudian Misalnya Kayak Uni Baby Cuff Juga Kemarin Sempat Ditarik Karena Ada Kesalahan Dari Pihak Pabrik Terkait Dengan Dosis Yang Diberikan Kepada Yang Tertera Pada Kemasan Seperti Itu Dan Juga Pada Albotil Albotil Dulu Dia Termasuk Dalam Obat Yang Obat Bebas Terbatas Tetapi Saat Ini Dia Sudah Termasuk Dalam Obat Kerasnya Itu Karena Efikasi Atau Efek Efek Dari Obat Itu Sendiri Ada Temuan Di Masyarakat Seperti Itu Jadi Balepom Itu Kemudian Memberikan Perintah Kepada Pabrik Bahwa Tarik Itu Kamu Punya Obat Di Masyarakat Ada Kesalahan Dan Sebagainya Sehingga Nanti Kalau Sudah Ditarik Maka Itu Akan Dilakukan Pemeriksaan Ulang Pemeriksaan Ulang Kemudian Dilakukan Berbagai Macam Evaluasi Dan Dilakukan Perbaikan Terhadap Produk Tersebut Sehingga Nanti Produk Tersebut Nanti Bisa Dijual Diproduksi Dan Dijual Kembali Dan Distribusikan Kembali Seperti Itu Jadi Sekarang Sudah Aman Tidak Ada Lagi Kemudian Laporan Laporan Terkait Dengan Efek Samping Obat Seperti Itu Kemudian Untuk Pengendalian Untuk Pengendalian Ini Pengendalian Dilakukan Untuk Mempertahankan Jenis dan Jumlah Persediaan Sesuai Dengan Kebutuhan Pelayanan Hal Ini Bertujuan Untuk Menghindari Terjadinya Kelebihan Kekurangan Kekosongan Kerusakan Kedaluar Kehilangan Serta Pengambilan Pesanan Seperti Ini Jadi Ini Biasanya Kita Kendalikan Dengan Menggunakan Kartu Stock Jadi Untuk Di Apotek Kita Sendiri Kita Lakukan Secara Manual Jadi Kita Lihat Saja Obat Yang Sudah Kosong Itu Apa Baru Kita Pesan Kita Pesan Kita Kira-kira Aja Ini Obat Lancar Tidak Keluar Tapi Kalau Misalnya Obat Tidak Terlalu Lancar Berarti Pesannya Tidak Terlalu Banyak Tetapi Kalau Obat Ini Lancar Kita Pesannya Lebih Banyak Seperti Itu Jadi Kita Lihat Sudah Tanggal Berapa Kalau Misalnya Sudah Masih Di Pertengahan Biasanya Pesan Lebih Agak Banyak Kalau Misalnya Obat Laris Tetapi Kalau Misalnya Sudah Tanggal Tanggal Tuas Misalnya Tanggal 28 29 Pesannya Sedikit Atau Bahkan Tidak Sama Sekali Kemudian Kita Lakukan Pemesanan Lagi Bagaimana Dengan Pencatatan Dan Pelaporan Untuk Pencatatan Pelaporan Ini Seperti Surat Pesanan Kemudian Faktur Faktur Penyimpanan Kartu Stok Untuk Nota Nota Struk Penjualan Itu Semua Kita Simpan Nah Kemudian Untuk Pelaporan Untuk Pelaporan Internal Itu Terkait Dengan Manajemen Apotik Barang Barang Jadi Laporan Barang Barang Yang ada Di dalam Apotik Kemudian Laporan Pencatatan Keuangan Seperti itu Kemudian Untuk Pelaporan Eksternalnya Atau Yang harus Dilaporkan Keluar Seperti Ke Balepom Atau Kepada Dinas Kesehatan Itu Adalah Laporan Yang Mempunyai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Jadi Seperti Kita Melapor Narkotika Psikotropika Obat Narkotika Psikotropika Dan Sebagainya Jadi Kita Di Pajar Indah Juga Melakukan Pelaporan Tiap Bulan Kita Harus Melapor Di Dinas Kesehatan Dan Balepom Tetapi Kita Tidak Mengantar Laporannya Kesana Tetapi Kita Lakukan Secara Online Jadi Ada Yang Namanya Sistem Informasi Pelaporan Jadi Sistem Informasi Pelaporan Narkotika Psikotropika Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Kesehatan Jadi Kita Melapor Secara Online Di Situ Tiap Bulan Meskipun Kita Tidak Menjual Obat Obat Narkotika Dan Obat Psikotropika Kemudian Untuk Pelayanan Ke Farmasian Jadi Apa Saja Yang Dilakukan Di Dalam Apotek Seperti Kalau Misalnya Ada Resep Data Kita Lihat Dulu Resep Ini Sudah Cocok Atau Sudah Betul Kemudian Kita Lakukan Dispensing Dispensing Ini Penyiapan Obat Seperti Itu Kita Sediakan Obat Obat Kemudian Kita Lakukan Pelayanan Informasi Kita Jelaskan Obat Obat Yang Kita Berikan Itu Apa Apa Saja Kalau Conseling Ini Khusus Untuk Pasien Tertentu Tapi Kita Di Pejar Indah Belum Pernah Melakukan Conseling Hanya Pelayanan Informasi Obat Saja Kemudian Untuk Pelayanan Ke Farmasian Di Rumah Rumah Apotek Bisa Melakukan Home Care Home Farmasi Care Jadi Mendatangi Rumah Rumah Itu Khususnya Biasanya Kalau Pasien Itu Melakukan Conseling Kepada Apoteker Kita Datangi Rumah Untuk Penyakit Penyakit Yang Menahun Seperti Itu Kemudian Untuk Pementauan Terapi Obat Pementauan Terapi Obat Ini Biasanya Dilakukan Paling Banyak Dilakukan Di Rumah Sakit Dengan Monitoring Efek Samping Obat Juga Dilakukan Di Rumah Sakit Karena Kalau Di Apotek Jarang Pasien Pasien Dengan Kasus Serius Tertentu Yang Datang Pastinya Mereka Merujuk Ke Rumah Sakit Kemudian Sarana Persarana Di Apotek Jadi Ruang Penerimaan Resep Jadi Ruang Penerimaan Resep Seperti Di Depan Kita Terima Resep Ruang Pelayanan Resep Di Dalam Seperti Di Dalam Kita Siapkan Obat Disitu Kalau Misalnya Ada Resep Resep Kita Rasip Disitu Kemudian Ruang Penyerahan Obat Tetap Di Depan Kita Lakukan Karena Tidak Ada Ruang Penyerahan Obat Tertentu Ruang Konsuling Tidak Ada Seperti Itu Untuk Idealnya Memang Ada Seperti Itu Tapi Enggak Ada Juga Enggak Apa Seperti Itu Mungkin Cukup Sekian Dulu Untuk Gambaran Apotek Gambaran Dari Apotek Pajar Indah Itu Sendiri Kalau Misalnya Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Di Kepada Saya Ataukah Kepada Asisten Apoteker Yang Ada Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh